Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dengan kami Ruzda Mawang Pada kesempatan kali ini Video yang ingin kami sampaikan Tentang tutorial singkat Cara membuat dan Mendaftar akun Pintang Kemenang Di tahun 2024 Ada pun cara singkatnya Yang pertama silahkan diakses Dan kunjungi alamat https pintar.kemenang.go.id Klik buat akun isi Prom yang disediakan oleh sistem Sediakan email aktif serta foto Sesuai dengan keterangan Gambar pada sistem Langkah baiknya Bapak Ibu Kita langsung praktek saja Ke sistem Pintang Kemenangnya Kita akses alamat Pintang Kemenang.go.id Tadi Silahkan nanti di bagian bawah Klik buat akun Pertama kita diminta memilih jenis user Pilihannya ada dua Ada aisin kementerian agama Jika statusnya sebagai aisin Yang mempunyai NIP Sedangkan non aisin Bapak Ibu Yang tidak mempunyai NIP Artinya non aisin atau honorer Kami contohkan aisin kementerian agama Untuk jenis usernya Yang mempunyai NIP Foto pengepil Bapak Ibu Silahkan dicoba klik unggah foto Terlebih dahulu Untuk melihat keterangannya Dibaca Bapak Ibu Keterangannya disini Untuk pas foto 4x6 Dengan resolusi 300x40 megapiksel Format background merah Untuk yang lainnya Bapak Ibu Silahkan dibaca sendiri Tipe file-nya GPG GPG PNG Ukuran maksimal 2MB Kami contohkan Bapak Ibu Terkait cara Mengubah ukuran Terresolusi gambar Misal disini Bapak Ibu Ada gambar Ini gambar kartun Bapak Ibu Dragonbar Sengoko Caranya Sangat mudah Bapak Ibu Kita menggunakan Bawaan aplikasi Dari Microsoft saja Jika Bapak Ibu Menggunakan Windows 10 Atau Windows 11 Klik kanan saja Pada mouse Pada gambarnya tadi Klik open with Pilih Find Atau find Klik ini Bapak Ibu Find Atau find Disini Bapak Ibu Biasanya di bagian disini Resize-nya Tinggal di klik saja Jika tampilannya sama Seperti kami Untuk aplikasinya Klik ini Kita masuk ke bagian pixel Silahkan disesuaikan Bapak Ibu Ukurannya disini Cara menyesuaikannya Tinggal di non-aktifkan Tengah lebih dahulu Yang ini non-aktifkan Bapak Ibu Tinggal di klik Tinggal di ubah Horizontal dan Partikalnya Sesuai dengan Sistem yang diminta Berapa ukurannya tadi Misal 300 Tinggal dimasukkan saja 300 Kali berapa 450 Tinggal klik OK Jika Bapak Ibu Ingin mengubah Jenis file-nya Caranya Tinggal di klik Bagian file disini Ship as Bapak Ibu Sesuai dengan Format yang diinginkan Misal PNG Tinggal dipilih PNG picture ini Pilih ini Setelah itu Bapak Ibu Tinggal klik simpan Dimana Bapak Ibu Ingin menyimpan Filenya Terus Bapak Ibu Misal dokumen Atau yang lainnya Tinggal klik Ship Bapak Ibu Kan terbentuk Format dalam PNG Untuk mengubah Latang belakang Atau Bikunnya Bapak Ibu Caranya Sangat banyak Silahkan nanti Dicari saja Di Google Bapak Ibu Caranya Biasanya kami Paling mudah Menggunakan Layanan Google Menggunakan Biasa Remote Biggun Yang dari Bigi ini Untuk tutorialnya Bapak Ibu Silahkan nanti Dilihat Pada tutorial kami Terkait masalah Remote Biggun Atau latar belakang Untuk foto Disini tidak kami Sampaikan Bapak Ibu Kami langsung Kembali ke Sistem Aplikasi pintar Tadi Tinggal diunggah Nanti Bapak Ibu Fotonya Ditelusuri Kita cari PL-nya Bapak Ibu Tinggal dipilih saja Ingat Maksimal Tadi ukurannya 2MB Latarnya Berwarna Merah Coba Disimpan Bapak Ibu Foto Kita simpan Ini Berhasil masuk Disini Bapak Ibu Karena statusnya Ini ASN Tentunya Kita diminta Masukkan NIP Setelah Dimasukkan NIP Tinggal klik Cari Biasanya Jika data Yang kita Masukkan Benat Atau NIP Tepat Otomatis Akan Muncul Datanya Setelah Kita klik Cari Tadi Mengambil Data Dari Simpek Bapak Ibu Untuk ML Bapak Ibu Disini Pastikan ML Aktif Bisa menerima Konfirmasi Tepasan Masuk Jika tidak Aktif Bapak Ibu Silahkan Nanti Diganti ML Disini Kita lanjut Ke bagian bawah Untuk Membuat Password Serta Konfirmasi Password Silahkan Dicoba Saja Bapak Ibu Membuat Password Yang Sulit Namun Mudah Diingat Bapak Ibu Terakhir Coba Klik Saya Bukan Tengobot Setelah Itu Tinggal Klik Datang Bapak Ibu Jika Keterangan Registrasinya Tadi Berhasil Bapak Ibu Silahkan Nanti Coba Login Saja Karena Tidak Ada Konfirmasi Masuk Ke Pesan ML Jadi Langsung Bisa Login Bapak Ibu Dengan Catatan Tadi Registrasi Berhasil Untuk ML Tadi Bapak Ibu Nanti Mengguna Jika kita Dalam Keadaan Lupa Password Di bagian Disini Disini Tadi Tinggal Login Saja Bapak Ibu Coba Login Dengan Nip Serta Password Yang kita Buat Tadi Bapak Ibu Pertama Kali Login Biasanya Kita Diminta Untuk Melengkapi Pengumpil Pengguna Silahkan Dilengkapi Bapak Ibu Untuk Pengumpilnya Yang Bisa Diisi Silahkan Isi Bapak Ibu Kita Bisa Juga Nanti Dengan Menggunakan Sinkronisasi Data Simpek Ini Tinggal Diklik Bapak Ibu Kita Klik Sinkronisasi Data Simpek Yang Lainnya Bapak Ibu Jika Ada Yang Bisa Disi Yang Pengur Dilengkapi Silahkan Dilengkapi Jika Sudah Tengah Lengkap Dan Benar Tinggal Klik Simpan Bapak Ibu Klik Simpan Menghasil Mengubah Pengumpil Langkah Terakhir Bapak Ibu Bisa Nanti Mengikuti Pelatihan Dan Yang Lainnya Bapak Ibu Tinggal Klik Bagian Menu Pelatihan Silahkan Dicari Pelatihannya Yang Mana Di Ikuti Yang Masih Ada Buka Jadwalnya Waktunya Masih Ada Tinggal Di Ikuti Bapak Ibu Bisa Didapetan Terlebih dahulu Nanti Untuk Masalah Pelatihan Bapak Ibu Disini Tidak Kami Sampaikan Cara Keluarnya Bapak Ibu Bagaimana Ini Cara Keluarnya Bapak Ibu Jika Bapak Ibu Belum Pernah Lugin Caranya Di bagian Pengopil Ini Tinggal Diklik Saja Klik Keluar Selesai Bapak Ibu Seperti Itu Kiranya Tutorial Singkat Yang Bisa Kami Sampaikan Tentang Cara Mendaftar Dan Membuat Apun Pintar Kemenang Maaf Jika Dalam Penyampaian Atau Pengkataan Kami Ada Yang Salah Dan Keliru Semoga Bermanfaat Baik Kita Semua Akhirnya Kami Sudai Dengan Nabila Taufik Wa Assalamualaikum War Alhamdulillah Tala Bang Ke Tuh